Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya MC Craft ini padua dari video aku yang kemarin bikin sepatu itu ya bikin sepatu rajut ini motifnya SC sebelum kita mulai video bagian depan terlebih dahulu kita akan menguatkan sole dalamnya ini tuh aku suka banget sama sole ini ini full karet terus juga lubangnya itu besar biasanya kan aku beli itu lubangnya kecil-kecil nah ini lubangnya besar jadi dirajutnya emang nyaman banget cuman itu insole-nya itu kayak gini kak insole-nya gak ke bawah gitu tapi potongan dari atas nah karena ini potongan dari atas kita kuatkan dulu sebelum kita ngerajut bagian depannya pertama kita lubangi dulu pakai pelubang kayak gini jarak sekitar 1 cm udah full sebelumnya buat yang belum subscribe bisa silakan subscribe video ini dan jangan lupa aktifkan nombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya dari sebelah sini ini penangnya di bawah posisinya kita tarik ke atas ngerajutnya slip stitch kenapa slip stitch karena kalau kita pakai yang model kipas itu nanti nambah volume di bagian nih tepinya jadinya nanti gak masuk ke sepatunya karena kan kemarin itu ngerajut sepatunya dari dalam sini jadinya kalau ininya nanti nambah lebarnya itu udah gak masuk makanya kita pakai slip stitch aja to potong sebelum ini meliang ini kita masukkan dono soalnya nanti sulit karena udah bagian depannya udah ada itu dimasukkannya sulit banget kita masukkan dulu udah masuk sempurna sekarang kita mulai merajut bagian depannya bagian tengahnya udah kita kasih penanda untuk bagian depan kita akan membuat motif spike pertama kita ambil bagian depan 7 lubang 7 lubang dari bagian tengah ini kesini 3 kesini 3 kita buat SC 3 2 3 4 3 5 6 8 9 9 10 10 11 10 10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kita belok lubang yang ini kita lompati langsung masuk lubang berikutnya langsung membuat motif spike, ini ambil atas yang sini ambil bawah ini bisa diperhatikan jangan sampai slip stitch yang bagian depan ini ikut ke rajut terus lagi tarikannya juga yang kuat untuk rajutan sepatu yang bagian sini kita slip stitch nambah satu lubang kita belok lagi belok ini langsung ambil bawah ini langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ambil bawah langsung atas bawah atas 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 masih sama, lompat di lubang pertama langsung masuk lubang kedua skip stitch sudah baris keempat 1,2,3,4 disini kita mulai nambah 2 1 2 nambah 2 masih sama ini pakainya disini SC, tapi buat teman-teman yang pengen penampilan sepatunya agak ramping bisa diganti dengan slip stitch untuk penambahannya slip stitch dan nambah 2 SC 1 2 ini untuk yang baris kelimanya tadi kan dari baris ke 1 sampai nomor 4 nambahnya 1 ini mulai baris 5 nambah 2 nombat ini yang pertama langsung masuk ke sini sampai ujung ini sampai baris yang benar-benar terakhir lanjut slip stitch nambah 2 nambah 2 1 2 bisa dilihat dulu masih rata ya terpilok empat di lubang pertama langsung masuk lubang kedua ini bisa diperhatikan dulu dari sininya yang tadinya ngambil bawah kita ambil atas tadinya ini bawah atas kebalik ya harusnya yang atas dulu selamat menikmati nambah 2 lagi skip lubang pertama sama selamat menikmati selamat menikmati lihat sampingnya ini kan sampingnya bawah berarti langsung ambil bawah sampai baris ke 10 masih sama ya nambahnya 2 selamat menikmati dulu penyanyi nomor 11, kita tambah satu aja baris nomor 12, nambahnya sama ya 1, di bagian luar nambah satu SC, di sini nambah satu SC, dan kita belok, untuk bagian sininya, ini masih sama ya, nggak ada pengurangan sama sekali, baris ke-14, nambah satu, nambah satu, ini baris ke-15 nya, kita selesai di sini, nambah satu, untuk baris yang 15 ini, untuk menyesuaikan bentuk kaki, nambahnya cuma sampai di bagian sini aja, nambah satu, mengambilkan kaki, nambah satu, lagi bersama sama kaki, nambah satu, yang sama, yang sama seperti itu, sampai sini aja kita pelok ke sini lagi dulu terakhir kita pelok dulu kita slip stage dari sini motifnya kembali seperti motif bagian belakang jadinya kita buat rantai dunung sebanyak 25 rantai dan ini untuk bagian kanan dan kirinya nanti berbeda jadi prinsipnya itu pas ngerajut SC nanti di bagian luar jadi pas bikin ini, pas bikin rantai ini yang ngerajutan bagian belakang selamat menikmati seperti ini ya, jadi SC nya di bagian luar ini lihat ya, ini yang slip stage tadi kan berlubang tak isi SC setelah ini kita ulangi motif yang sama sampai 3 kali hasilnya akan seperti ini setelah ini kita baris terakhir kita buat rantai sebanyak 85 rantai sebelum kita mulai merapikan ini dipasang penanda dunung dari rantai yang ini kita langsung bikin SC di sini kita putar dunung kemudian kita kaitkan dan keluar masuk lagi putar HPnya keluar masuk lagi putar HPnya kemudian masuk lagi lanjut sampai sini dulu sudah sampai untuk yang bagian depannya untuk bagian depan jangan tiap lubang diisi tapi kita lompat satu-satu ya lompati ini isi yang sebelahnya lompati satu lagi isi sebelahnya lompati satu lagi isi sebelahnya setelah lompati satu-satu lompati satu-satu yang dipakai siapa yang lain lompati satu-satu lompati satu-satu Hai hasil akhirnya seperti ini jadi tutorialnya cuman sebelah kanan aja karena prosesnya relatif mirip cuman kalau yang kanan itu kan kita jalan dari sini ke sini ya Nah kalau yang ini sebelah kiri jalannya dari sini dari sini ke sini jadi belok kebalik ya terus yang kanan kan sini kalau yang kiri ke sini itu ya bisa dimengerti kira-kira bisa dimengerti ya teman-teman ya silakan untuk kritik dan saran bisa tinggalkan di kolom komentar menurut kalian apakah tutorial dengan sebelah kanan aja itu udah bisa dimengerti atau sebaiknya kalau kita bikin lagi nanti bisa di yang sebelah kiri juga kita bikin tutorial Insya Allah jumpa lagi di part 3 nanti kita akan membuat aksesorisnya sendiri terima kasih semoga bermanfaat untuk yang sebelum berpisah untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati